Good morning, masyarakat Indonesia Instagram aku sudah aktif lagi, tapi aku akan lebih banyak aktif di second account yang ini. Jadi pantangin terus ya keseharian aku, kamu pasti kepo banget kan? Beberapa hari lalu Nikita Mizani kritik Puan Maharani terkait permasalahan yang sedang booming. Namun Nikita Mizani kini terancam dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh pendukung-pendukung Puan Maharani. Bukan Nikita Mizani namanya kalau tak berkomentar, kali ini ada permasalahan yang sedang ramai Nikita Mizani pun ikut berkomentar. Bahkan Nikita Mizani langsung mengomentari di sosial media pribadinya menyebutkan ketidakstujuannya sama seperti orang-orang kebanyakan. Mengatasnamakan diri sendiri sebagai rakyat Indonesia, Nikita Mizani melontarkan ketidakstujuannya bahkan mengeritik Puan Maharani saat Puan Maharani mematikan Mike saat ada orang yang bicara. Nikita Mizani memposting semuanya di sosial media pribadinya, bahkan memberikan hashtag Mosi tak percaya. Kali ini kritikan Nikita Mizani nampaknya tak diterima oleh pendukung Puan Maharani yang akan segera melaporkan Nikita Mizani. Pendukung dari Puan Maharani meminta Nikita Mizani menghapus semua postingannya, bahkan meminta Nikita Mizani langsung minta maaf kepada Puan Maharani. Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM, Ali Nugroho menyayangkan tindakan Nikita Mizani sebagai artis harusnya Nikita Mizani jaga-jaga. Jangan memprovokasi apalagi terkait perihal yang sedang rame kali ini. Sebenarnya tak hanya Nikita Mizani yang mengomentari Puan Maharani terkait permasalahan ini. Nampaknya beberapa artis pun berkomentar, salah satunya ada Jen Salimar, bahkan terlihat pacar Bilisa Putra Amanda Manopo pun ikut berkomentar. Namun ternyata kali ini hanya Nikita Mizani yang tersorot. Siap laporkan Nikita Mizani, bahkan hadapi Nikita Mizani, pendukung Puan Maharani siapkan 100 pengecara dan yakin akan menang untuk menghadapi Nikita Mizani. Bukan Nikita Mizani kalau hanya diam saja dan tak membalas, Nikita Mizani mengaku dirinya tidak takut karena dirinya hanya warga Indonesia yang ikut berkomentar. Nikita Mizani bahkan membuat status di sosial media pribadinya. Saat kan menantang, udah banyak bacot, 1x24 jam nih menurut Nikita Mizani. Menanggapi pendukung Puan Maharani yang siapkan 100 pengecara untuk menghadapi Nikita Mizani, Nikita Mizani tak mau berkomentar hanya tersenyum, menyebutkan kalau dirinya tidak takut karena benar dan punya rakyat. Sibuk urusi permasalahan yang lain tentang keluarganya, Nikita Mizani tak mau ambil pusing detak permasalahan ini. Kita mau ilang tidak banyak, minuman kolagen, mayanin, nanti, ya kan. Slim, slim juga 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 buat. Amin, bayar-bayar. Bayar loh, mana ada mau menarik, segar teman juga mau bayar. Sub indo by broth3rmax